Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Fawzan Aziz Maulana Di channel youtube Fawzan Jonhar23 Oke, merhaban ya Ramadan Buat sahabat muslim dimanapun berada Selamat menjalankan ibadah puasa yang ke-13 ya Hari ke-13 di bulan Ramadan Oke, nah video kali ini sedikit berbeda Masih tetap di terkait bulan Ramadan Kita akan melihat dari dekat Masjid di Cina Terutama di kota Hefei Provinsi Anhui, Cina bagian timur Oke, kita akan melihat dari dekat Bagaimana isi halaman Pokoknya dari sebagai sudut Masjid Cina itu seperti apa Oke, bagaimana bentuk bangunannya Apakah arsiteknya masih arsitek Cina Atau membawa arsitek dari luar Kita lihat bentuk-bentuk bangunannya Oke, bagaimana videonya Tonton video ini sampai selesai Oke Oke, kita sudah sampai di stasiun Tan Lian Nah guys, jadi di stasiun Subway di Cina ini Kita bisa menggunakan namanya aplikasi Atau menggunakan Alipay Alipay itu semacam dana lah Dana di Indonesia lah Seperti itulah ya Tapi juga bisa kita membeli kartu Kartunya itu sekitar 2 yuan ya Sekitar jaraknya Ya, tapi ini ada Oke Kita bisa membelinya secara manual Nah, di situ ada mesin Nah, di sini ada mesin Jadi kalian bisa membelinya langsung Dari mana dan ke mana Nah, di sini Ya, bisa tulis di sini Nah, begini kan Oke Langsung, oke Nah, sekarang kita masuk dulu Kita masuk Oke guys Jadi kita sudah sampai sekarang lagi di stasiun Sandian ya Stasiun Sandian menuju stasiun Tantongmen ya Oke guys Kita sudah sampai di stasiun Tantongmen oke Kita keluar dari stasiunnya oke Keluar ke atas ya To exit Sekaligus pembayaran Jadi masuk di awal tuh Kita belum bayar Nanti Baru bayar Oke Guys Kita sudah keluar dari stasiunnya ya Sudah keluar dari stasiunnya Di sini banyak banget yang jualan-jualan Ya Kita dilihat Oke Wow, agak hujan guys Ya hujan Oke Seperti ini ya Banyak banget Jadi yang jualan-jualan banyak banget ya Oke guys Lagi Penerbitan lalu lintas guys Karena kita mau nyebrang ke sana ya Kita mau nyebrang Siap guys Oke Oke guys Kita jalan masuk Oke Nah BTW Gue pengen ngasih sedikit info Kepada kalian semua Bahwasannya Letak masjid di kota Hefei ini Ada di tengah-tengah kota Ada di tengah-tengah kota Dan juga Belakang masjidnya itu Mall guys Jadi situ adalah pusat mall Pusat perbelanjaan di kota Hefei Terbesar di kota Hefei Namanya itu adalah Buxingje Nah seperti ini Ya Ini adalah tempat Pusat belanja Terbesar di kota Hefei Ya Di kota Hefei Dan juga ini letaknya itu Yaitu di belakang masjid Sayangkan Ada masjid megah di Hefei Ya Belakangnya itu mall seperti ini Ya Mall seperti ini Oke Karena kan hari Minggu mungkin ya Jadi banyak banget Orang-orang yang berkunjung Di tempat ini Karena ini adalah tempat pusat kota ya Tempat pusat perbelanjaan Masjid Hefei Yaitu Buxingje Oke Bisa lihat gini guys Oke Ya begitulah guys Ya Jadi kita sekarang ini Sambil menuju masjid Kita melewati Dari belakang Enggak dari depan Langiskan dari belakang Ya sambil menikmati Suasana Minggu sore Ya Oke Disini ada Ini guys Adidas Lining Sketchur Oke 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 guys Ada 3D Luar biasa ya Oke Dan sini juga Banyak banget Yang menjual Daging daging ya Daging daging halal Tentunya Jadi setiap Muslim di Cina Itu yang sudah Masalah sholat Jumat Atau sholat Fardu Itu membeli disini Oke Nah ini ada pintu depannya Itu gerbang Pintu masuknya Oke Ini Kita masuk Assalamualaikum 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 Oke Ini kantornya Untuk ruang-ruang tamu Nah Ini masjidnya Oke Tampak dari luar Tampak dari luar Ada bendera Cina juga Oke Kita Ini ada Mading-madingnya Ada Mading-madingnya Oke Jadi Salah Bagi orang-orang Yang mengatakan Kita Sulat Untuk Sholat Di masjid Di Cina Susah Ini sangat-sangat Salah Ini adalah Toilet Eh Tempat hudunya Tempat Hudunya Tempat Hudunya Oke Tempat hudunya Sekarang Kita akan Lihat Kita akan Lihat Isi Dalam Masjidnya Oke Kita lepas dulu Sepatu Kemudian Oke Assalamualaikum Disana Ada yang Ibu-ibu Lagi Apa namanya Lagi Kedarusan Oke Mungkin Habis ngaji Lagi ya Karena Setelah Satu Ada pengajian Oke Ini Dari Dalam Oke Itu ada Ibu-ibu Disitu Oke Shop Wanita Disitu Oke Luar biasa Masya Allah Kita masuk Kesini Kita Lihat Kita Lihat Nah Seperti Ini Bangunannya Bentuknya Masih Dalam Jadi Kalau Dilihat Arsiteknya Masih Arsitek Cina Ya Bangunan Masih Bangunan Berbentuk Cina Gitu Oke Assalamualaikum Ya Masih Seperti itu Ada Guci-guci Juga Ada Guci-guci Juga Disini Ada Guci-guci Juga Oke Luar biasa Oke Bisa Dilihat Disini Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Indah Sekali Ada Ibu-ibu Juga Tadi Mungkin Tadi Habis Pengajian Setelah Soasar Itu Pasti Ada Pengajian Ibu-ibunya Oke 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 Sekarang Kita coba Ke lantai Atas Kita coba Ke lantai Atas Oke 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 Hefei Islamic Association Jadi di Hefei ini Ada Asosiasi Islam Perkembangan Umat Islam Di Hefei Oke Ya Oke Terima kasih Sudah Menonton Video ini Semoga Bermanfaat Bagi Teman-teman Ya Jadi Jangan khawatir Tetap Kita Memberikan Informasi Yang Benar Dan Betul Terkait Umat Islam Di Cina Itu Seperti Apa Ya Jadi Mudahan Video ini Bisa Memberitahu Kepada Kalian Bahwasannya Umat Islam Di Cina Itu Masih Tetap Bisa Menjalankan Ibadah Puasa Dengan Baik Ibadah Salat Dengan Baik Dan Juga Berjamaah Oke Thank you So much Jangan lupa Di subscribe Like Comment And share Video ini Ke teman-teman Dan keluarga Kalian Oke See you Bye Bye